Nabi Ibrahim Ada lagi seorang istri yang bernama Ketura Ketura Oh Ataupun disebut Kontura Oh baru tau saya nih Kontura ya Anda lihat tadi Waktu dia hijrah keluar daripada Babylon Ada satu kerajaan di bawah Syria selatan Akkadia Maharaja Sargon tadi Maharaja Sargon pernah memberikan putrinya Kepada Ibrahim Ketura ini adalah Putri Maharaja Sargon di kerajaan Akkadia Oh Putri Raja berarti Dikatakan dalam Taurat dikurniakan Enam orang anak Enam orang anak dari Ketura Zimran Joksan Medan Medan Indon Medan Hafal dia Ustaz tahun ini Semua anaknya hafal Anak dari Ketura ya Dan Su'an Oh Masya Allah Inilah dikatakan sebagai anak-anak Ibrahim dengan Ketura Dalam Injil Ada satu lagi riwayat Menceritakan Ibrahim mempunyai seorang lagi Isteri yang bernama Hajun Hajun Masya Allah Bila sebut Hajun Kalau kita belajar dengan guru-guru di pondok dahulu Dia selalu menyebut Hajun sebagai nama Siti Khursia Siti Khursia Mereka dikurniakan lima orang anak Yaitu Kisan Dua Sauraj Masya Allah Hafal Ustaz tahun ini Tiga Amin Empat Luton Dan lima Dan lima nafis Lima nafis Baik Sekarang Yang ini kita kena percaya Sekarang yang ini dan yang ini Saya nak sebut dahulu Apa pandangan ulama' tentang Taurat dan Injil terbahagi kepada tiga Pandangan ulama' tentang Taurat dan Injil Apa-apa isi kandungan Taurat dan Injil Menyamai Al-Quran Maka kita mesti menerima kebenarannya Itu first Jika sama ya Mana-mana Isi dan kandungan Taurat dan Injil Yang menyalahi Al-Quran Kita mesti menolak dan mendustakannya Tetapi yang ketiga Kita mesti menerima isi-isi Dan Taurat Yang masih ada persamaan dari sudut Nama individu Nama tempat dan nama bangsa Kerana nama individu Nama tempat dan nama bangsa Hanya sebagai pendetilan cerita Hanya sebagai periwayatan cerita Bukannya sebagai hujah Nak jadi hujah tak kemat Nak jadi hujah tak kuat Dia hanya sebagai pendetilan cerita Sebab dalam Al-Quran Dia cerita Nabi Nuh Bukan ada cerita pun Nabi Nuh lahir di mana tempat Di mana anak berapa Itu sebagai pendetilan Nak percaya pun Percaya tak Percaya pun tak apa Faham Sekarang inilah gambarannya Dan kita nak keluarkan Yahudi Inilah Ismail bangsa Arab Kuris Ini anda tahu lahir siapa Inilah keturunan Bani Jawi Daripada Ketora Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih. Iya, iya. Oke, jadi ini dia membicarakan mengenai Ibrahim, Nabi Ibrahim. Yang baru saya tahu, yang kita tahu kan sama-sama Nabi Ibrahim istrinya adalah Sarah dan Hajar. Betul ya? Tetapi ini ternyata Ustaz Aouni menyampaikan ada tambahan lagi. Yaitu Ustaz Aouni menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu juga punya istri. Ini menurut Taurat ya. Yang bernama Keturah. Keturah ini, inilah Keturah ini dari keturunan Keturah ini adalah asal-usul dari Bani Jawi. Bani Jawi di Nusantara ya. Dan dari Injil juga punya istri. Jadi siapa yang namanya? Saya agak lupa dari namanya. Dan itu juga menghasilkan lima orang, anak. Nah, dari yang Keturah tadi menghasilkan enam. Kemudian dari istri yang selanjutnya, menurut Injil, ada lagi anaknya Nabi Ibrahim lima orang. Jadi totalnya sebelas ditambah dua sih. Kalau nggak salah tadi tiga belas totalnya. Jadi, itu tadi. Dan dari Sarah, punya anak yang bernama Ishak. Dan itulah Bani Israel, Nabi Yaakub, dan seterusnya. Kemudian dari Ismail menuju ke Nabi Muhammad. Salallahu alaihi wassalam. Nabi kita ya. Jadi, itu tadi sejarah tentang...